Tahun 2023 bisa menjadi tahun yang tepat bagi kalian yang ingin mengganti handphone Di tahun ini banyak smartphone-smartphone umbulan yang rilis termasuk dari Samsung Berikut ini 8 handphone baru merek Samsung yang bisa jadi pilihanmu dan rilisan terbaru 2023 Yang akan resmi dan sudah resmi masuk ke Indonesia Yang pertama ada Samsung Galaxy A14 5G Galaxy A14 5G mengusung layar IPS LCD 6,6 inci Dengan resolusi Full HD Plus Ukuran ini sedikit lebih luas dari layar Galaxy A13 5G yang berukuran 6,5 inci Sebagai ponsel kelas menengah angka refresh rate layarnya mentok di angka 90Hz Layar perangkat dihiasi poni Infinity V yang menampung kamera depan 13MP Samsung Galaxy A14 5G ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 700 Yang dipadu dengan RAM 4GB dan media penyimpanan 64 serta 128GB Jika kurang kapasitas penyimpanan bisa diperluas hingga 1TB melalui slot microSD yang tersedia Konfigurasi dari kameranya sendiri terdiri dari kamera utama 50MP Kamera makro 2MP dan depth sensor 2MP sama seperti pendahulunya Baterai yang dimiliki berkapasitas 5000mAh dengan pengisian daya cepat 15W Meski secara keseluruhan kedua perangkat tampak serupa Galaxy A14 5G hadir dengan peningkatan Salah satunya kamera selfie yang beresolusi 13MP Galaxy A14 5G menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan antarmuka One UI 5 Perusahaan juga menjanjikan adanya pembaruan sistem selama 4 tahun ke depan Samsung Galaxy A14 5G tersedia dalam varian warna hitam, hijau, muda, merah, gelap, dan silver Samsung Galaxy A14 5G Indonesia dibanderol dengan harga 2,8 juta Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya Yang kedua ada Samsung Galaxy A34 5G Soal tampilannya, Samsung A34 hadir dengan layar Super AMOLED 6,5 inci beresolusi Full HD Plus Samsung juga menyematkan refresh rate 90Hz Dan touch sampling rate 180Hz untuk menunjang aktivitas bermain game mobile Spesifikasi Samsung A34 meningkat dari pendahulunya termasuk dari segi chipset Samsung A34 5G ditenagai chipset Dimensity 1080 yang berfabrikasi 6nm Chip tersebut dipasangkan dengan 3 opsi RAM atau ruang penyimpanan Meliputi 6x128GB, 8x128GB, dan 8x256GB Konfigurasinya meliputi kamera utama 48MP OIS Camera Kamera ultrawide 8MP Kamera depth 2MP dan kamera makro 5MP Smartphone ini menawarkan kamera beresolusi 13MP Untuk daya tahannya, Samsung A34 5G ditopang baterai 5000mAh dengan teknologi fast charging 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya Yang ketiga ada Samsung Galaxy A54 5G Galaxy A54 5G dibekali dengan layar berdesain Infinity-O menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci Layar tersebut memiliki resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz Layar ponsel penerus Galaxy A53 ini dihiasi oleh sebuah lubang kecil punch hole yang memuat kamera selfie 32MP Beralih ke bagian punggung Galaxy A54 dibekali dengan 4 buah kamera belakang Yang terdiri dari kamera utama 50MP OIS Camera Kamera ultrawide 12MP dan kamera depth 5MP Untuk sektor hardware, Samsung Galaxy A54 5G ditenagai oleh chipset Samsung Exynos 1380 Yang dilancang dengan fabrikasi 5nm Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6 dan 8GB Dengan penyimpanan 128 dan 256GB Samsung Galaxy A54 5G ditopang baterai berkapasitas 5000mAh Dengan dukungan fitur pengisian daya cepat Super Fast Charging 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya Yang keempat ada Samsung Galaxy M54 Untuk ukuran layarnya ponsel menggunakan panel AMOLED 6,6 inci Dengan refresh rate 120Hz Dengan panel Full HD Plus serta Corning Gorilla Glass 5 Sisi depannya berhias takik serupa punch hole Untuk dijadikan wadah dari kamera depan selfie 32MP Keempat sensor itu terdiri dari kamera utama 108MP Kamera ultrawide 8MP Kamera depth dan makro sensor 2MP Ada pun chip Exynos 1380 berfabrikasi 5nm terbaru dipadu Dengan RAM 6 atau 8GB Dan memori internal 128 atau 256GB Ponsel pintar ini ditopang oleh baterai berkapasitas 6000mAh Didukung pengisian daya cepat 25W Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 13 Yang dilapisi antarmukawan UI5 Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya Yang kelima ada Samsung Galaxy M14 5G Galaxy M14 5G mengusung layar IPS LCD 6,6 inci Dengan resolusi Full HD Plus Sebagai ponsel kelas menengah angka refresh rate Layarnya mentok di angka 90Hz Layar perangkat dihiasi Pony Infinity V Yang menampung kamera depan 13MP Samsung Galaxy M14 5G Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 700 Dan juga Exynos 1330 yang dipadu dengan RAM 4 dan 6GB Dan media penyimpanan 64 serta 128GB Konfigurasi dari kameranya sendiri terdiri dari kamera utama 50MP Kamera makro 2MP Dan depth sensor 2MP Sama seperti pendahulunya Baterai yang dimiliki berkapasitas 5000mAh Dengan pengisian daya cepat 15W Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya Yang keenam ada Samsung S23 Samsung S23 memiliki dimensi 70,9mm x 146,3mm x 7,6mm Dan bobot 167 gram Smartphone ini turut disertai sertifikasi IP68 anti air Dan tersedia dalam pilihan warna black, cotton green, violet Samsung S23 memiliki panel layar Dynamic AMOLED 2X berbentang 6,1 inci Dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate mencapai 120Hz Layarnya mendukung touch sampling rate 240Hz dan sudah dilengkapi pelindung Gorilla Glass Victus Untuk sektor fotografi Samsung S23 mengandalkan kamera utama 50MP OIS Camera Kamera ultrawide 12MP Kamera telephoto 10MP yang mendukung 3x optical zoom Ada pula kamera selfie beresolusi 12MP Chip Snapdragon 8 Gen 2 berfabrikasi 4nm yang disempatkan pada Samsung Galaxy S23 Turut dipadu dengan 2 pilihan RAM dan memori internal Masing-masing 8x128GB dan 8x256GB Aspek daya smartphone ini ditopang dengan baterai berkapasitas 3900mAh Yang didukung fast charging dengan keluaran daya 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya Yang ketujuh ada Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Plus mempunyai bodi dengan dimensi 76,2 mm x 157,8 mm x 7,6 mm dan bobot 195 gram Ponsel ini telah dilengkapi dengan sertifikasi tahan air IP68 Di bagian muka Samsung S23 Plus menggunakan panel dynamic AMOLED 2X berbentang 6,6 inci Dan sudah mendukung resolusi Full HD Refresh Rate 120Hz dan Touch Sampling Rate 240Hz Layarnya terdapat punch hole untuk memuat kamera selfie beresolusi 12MP Di bagian punggung terdapat 3 pengaturan kamera belakang Yang terdiri dari kamera utama 50MP Kamera Ultra Wide 12MP Kamera Telephoto 10MP Dengan dukungan 3x Optical Zoom Untuk mendukung performa hardware Samsung S23 Plus menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 Dengan teknologi fabrikasi 4nm Kemudian untuk sektor daya ponsel ini dibekali baterai 4700mAh Yang sudah mendukung fast charging 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya Yang kedelapan ada Samsung S23 Ultra Samsung S23 Ultra mengusung spesifikasi yang paling mumpuni diantara anggota keluarga Samsung Galaxy S23 series lainnya Di antara ketiganya Samsung S23 Ultra memiliki bodi paling bongsor Dimensi bodi Galaxy S23 Ultra adalah 78,1 mm x 163,4 mm x 8,9 mm dan bobot 233 gram Ukuran layarnya yang mencapai 6,8 inci mampu mendukung resolusi Quad HD Plus Dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz Samsung S23 Ultra dilengkapi dengan S Pen bawaan Alhasil di sisi bawah bodi dengan dimensi tersebut Terdapat kompartemen khusus untuk penyimpan S Pen birik seperti Galaxy Note Untuk sektor kamera ponsel ini didukung kamera selfie 12MP Kemudian di bagian punggung Samsung S23 Ultra dibekali 4 pengaturan kamera belakang Kamera belakang dari Samsung S23 Ultra terdiri dari kamera utama 200MP OIS Camera Kamera Ultra Wide 12MP Kamera telephoto 10MP Optical zoom 3x Dan kamera telephoto 10MP Optical zoom 10x Pada sektor dapur pacu Samsung S23 Ultra menggunakan chipset Snapdragon 8G 2 dengan teknologi fabrikasi 4,5 meter Kemudian untuk sektor daya ponsel ini dibekali baterai 5000mAh yang sudah mendukung fast charging 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya Nah itulah dia tadi daftar HP Samsung terbaru mulai dari A series M series Dan yang tertingginya S series yang beberapa bakal masuk ke pasar Indonesia dan sudah tersedia di pasaran Indonesia Jika ada HP Samsung terbaru 2023 keluaran terbaru kami akan kembali mengupdate informasi terbaru Seputar HP Samsung keluaran terbaru 2023 baik itu dari series AM hingga S Yang pastinya speknya tidak akan kentang dengan kinerja gahar Terima kasih telah menonton!